Nih kita lihat nih Mas ya, ini udah setahun lalu loh. Setahun berlalu pasal kemunculannya pertama kali pada 21 Pemper 2016 lalu, buaya liar yang diduga terjerat ban ini kembali menampakkan diri di sungai Palu dan belum diketahui penyebab buaya tersebut terjerat ban. Nah namun menurut warga sekitar sungai, akibat banyaknya sampah ban di sekitar sungai, namun ada pula spekulasi yang menduga buaya tersebut korban dari upaya perburuan. Tahun lalu tim BKSDA Sulawesi Tengah dan relawan pelestarian hewan sempat berusaha mengevakuasi buaya yang terjerat ban tersebut, namun belum berhasil. Warga berharap tim BKSDA bisa mengupayakan kembali evakuasi satwa dilindungi itu saat ini. Dan hingga kini keberadaan buaya berkalung ban di sungai Palu hingga muara pantai Teluk Palu tidak mengganggu warga. Meski begitu masyarakat diimbau untuk tidak mendekati area tepi sungai.